...korban penganiayaan oleh kakek nenek dirinya di wilayah Pasar Rebo, Jakarta Timur. Sang ibu korban pun ikut terseret menjadi tersangka. Suasana duka menyelimuti pemakaman balita berusia 2 tahun korban penganiayaan kakek dan nenek di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Tangis keluarga pecah saat melihat jenazah balita ini dimasukkan ke liang lahat di TPU Sreng Sengsawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Keluarga korban tak menyangka balita berinisial AF yang dititipkan kepada kakek dan nenek dirinya justru berujung penyiksaan. Orang tua korban meminta agar pelaku dapati hukum. Sebelumnya kasus ini bermula ketika ibu korban menitipkan AF kepada kakek dan nenek dirinya untuk menjadi jaminan karena memiliki utang. Bukannya mendapatkan kasih sayang, justru balita AF menerima penganiayaan hingga meninggal dunia. Kini kakek dan nenek diri AF dijadikan tersangka penganiayaan. Sekaligus ibu korban yang bernama Sri juga ditetapkan sebagai tersangka atas pendelantaran anak. Roy Adrian Syah, Jakarta.